Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Kisah harus suami istri masuk Islam setelah dapat pencerahan dari artnya. Hidayah Islam yang datang kepada seseorang bisa berasal dari mana saja dan kapan saja. Karunia ini mampu membuka hati seseorang untuk memilih Islam sebagai agama terakhir serta selamanya. Hal inilah yang dialami pasangan suami istri bernama Tony dan Irma. Mereka memutuskan menjadi mu'alaf dan bersyahadat di tengah jamaah usai sholat tarawih. Dikutip dari kanal YouTube Ngaji Cerdas, Tony dan Irma mantap masuk Islam setelah mendapat pencerahan dari asisten rumah tangganya. Saya bersyukur sekali bisa mengenal Islam. Awalnya dibukakan jalan oleh busri selaku asisten rumah tangga mereka, kata Tony. Ia pun bersyukur bersama istrinya bisa berkesempatan membaca dua kalimat syahadat. Kemudian dapat diterima dengan baik oleh kaum muslimin yang ada di sekitar rumahnya. Terlebih lagi mereka semua bersedia menjadi saksi. Tony juga mengatakan bahwasannya peristiwa ini menjadi hari bersejarah untuk dirinya dan sang istri. Apalagi berlangsung pada bulan Ramadan yang sangat mulia. Lalu berikrar membaca dua kalimat syahadat disaksikan jamaah usai sholat tarawih. Masyarakat yang menyaksikannya ikut terharu. Mereka kemudian menyambut baik Tony dan Irma karena sudah sah masuk Islam. Alhamdulillah, hari ini dibimbing, dibacakan syahadat, dan saya bersyukur sekali bisa diterima dengan baik. Senang sekali. Ini hari bersejarah buat saya dan istri. Mohon dukungannya, pungkasnya. Itulah kisah muwalafnya Tony berserta sang istri. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.